Salam jumpa para pecinta catur, jumpa lagi dengan saya Swaji yang mana kali ini akan menampilkan strategi kalkulasi yang tepat dari Edward Lasker saat melawan George Alan Thomas pada kejuaraan tahun 2012 di London. Mari kita simak bersama keindahan dan kalkulasi yang tepat dari Lasker tersebut. Edward Lasker melangkah D4 untuk mengawali pertandingan dan Alan Thomas membalas dengan E6. Dan setelah kuda F3, pion F5 terbentuklah posisi pertahanan Belanda. Perlu diketahui pertahanan Belanda bukanlah pertahanan yang dianggap amat solid seperti halnya Sicilia, Gambit Menteri, ataupun Rui Lopez. Beberapa kremaster menganggap pertahanan ini punya titik kelemahan, maka walaupun masih dipakai dalam pertandingan tingkat dunia, tapi bukan untuk kelas yang teratas. Dalam posisi ini, pion G3 atau pion C4 lebih populer, namun Lasker memilih langkah yang tidak begitu populer, yaitu kuda C3. Dengan konsekuensi, pion di C1 terhambat untuk berkembang menuju peta alaminya di C3 ataupun C4. Kuda F6, langkah lanjutan yang umum selain pion ke D5. Gajah G5, mengembangkan gajah sekaligus mengepin kuda terhadap menteri. Gajah E7, mengembangkan gajah dan bersiap rokade. Gajah kali F6, gajah kali F6. Perlu diketahui langkah E4, seperti hal yang dalam permainan ini adalah hal yang sangat penting. Mengingat, bila kedauluan pion hitam ke D5, maka ruang gerak kuda putih di C3 akan menyempit. E4, dan setelah pion F kali E4, maka kuda kali E4. Hitam melangkah B6, mempersiapkan fiansi untuk gajah ke B7, kuda E5. Langkah lanjutan dari partai ini adalah rokade, sebuah langkah yang baik. Apa yang terjadi bila hitam keburu melangkahkan gajahnya ke B7? Maka putih akan melangkah menteri H5, skak, dan bisa berlanjut dengan G6, kuda kali G6. Dengan ancaman kuda makan peteng sekaligus skak. Dan bila pion kali G6, menteri kali G6, skak, raja E7, menteri kali F6, skak. Maka putih unggul. Kembali. Hitam rokade. Gajah D3. Mengembangkan gajah dan mengincar pion di H7 yang merupakan pertahanan hitam yang penting. Gajah B7. Menteri H5. Pada posisi ini sebenarnya sangat kritis sekali dan hitam perlu ekstra waspada. Mengingat kuda-kuda putih sudah ada di garda depan. Sementara gajah putih juga mengarahkan ancamannya ke pertahanan raja hitam. Dan juga menteri putih yang sudah berada di hadapan raja hitam. Mungkin hitam tidak menyadari adanya marah bahaya di sini. Bisa jadi, ia mengira ancamannya hanya kuda di E4 memungkul gajah hitam di F6. Maka dia melangkah Menteri E7. Sebuah langkah yang sangat lemah dan kerujung dengan kekalahan hitam. Di sini, Lasker menggunakan kalkulasi yang tepat dan cermat yang akan membuahkan kemenangan dalam delapan langkah ke depan. Yaitu dengan langkah super fantastis. Menteri kali H7 skak. Pengorbanan Menteri yang menacubkan. Dan hitam pun tak punya langkah lain selain langkah paksaan. Raja kali H7. Kudar kali F6. Double skak. Bila raja hitam mundur ke H1, tentu kuda putih ke G6 skak mat. Maka tak ada pilihan lain bagi hitam kecuali raja H6. Di sini perlu kalkulasi yang akurat. Sehubungan kuda yang mana yang akan melangkah ke petak G5. Sebab bila putih keliru melangkahkan kuda di F6 ke G4. Maka kemenangan putih yang sudah di tangan akan lenyap. Maka Lasker dengan kalkulasi yang G2 mengambil langkah yang tepat. Yaitu kuda E G4 skak. Raja hitam pun tak diberikan pilihan langkah oleh putih selain raja G5. Selanjutnya pion putih pun turut ambil dengan pion H4 skak. Raja hitam hanya punya satu langkah yaitu raja F4. Dan kini giliran pion G yang andil dengan langkah G3 skak. Dan lagi-lagi raja hitam hanya bisa melangkah ke F3. Dan Lasker melanjutkan dengan langkah andalanya gajah E2 skak. Dan raja hitam pun bagai dikirim ke markas lawan dengan melangkah terpaksa ke G2. Dan kini giliran benteng yang berperan dengan benteng H2 skak. Dan kini bagaikan ditahuan di markas lawan, raja hitam tersiok-siok menuju baris awal putih G1. Dan Lasker mengeluarkan pukulan pamukasnya dengan langkah Raja D2 skak mat. Benar-benar langkah yang brilian. Putih berhasil menyedot raja hitam ke markasnya. Lalu di mana letak kesalahan hitam? Mari kita balik ke langkah 10. Di mana hitam mempunyai langkah yang lemah. Kembali. Di sini hitam masih punya langkah yang kuat untuk menghadapi tekanan dari putih. Yaitu gajah kali E5. Dan permainan bisa berlanjur dengan kuda D2, G6, menteri kali E5, kuda C6. Dan posisi hitam masih bagus. Demikianlah para pecinta catur ulasan permainan kali ini. Dengan harapan bisa diambil manfaatnya. Sampai jumpa di video tutorial yang lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda like. Agar Anda tidak tertinggal dengan informasi video-video catur terbaru yang lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!